Kepolisian Republik Indonesia meminta pihak keluarga mengajukan ke penyidik Polri soal pengajuan pelibatan TNI dalam proses autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Dedy Prasetyo menyebutkan bahwa jika nantinya pihak keluarga ingin adanya pelibatan dokter forensik TNI dalam proses autopsi ulang, namun Dedy mengatakan pihaknya meminta agar keluarga Brigadir C untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu ke penyidik Polri. Lebih lanjut, Dedy menambahkan bahwa Polri belum berkomunikasi langsung dengan TNI terkait autopsi ulang jenazah Brigadir C. Kendati demikian, penyidik sudah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Forensik Indonesia terkait autopsi ulang jenazah Brigadir C. Diberitakan sebelumnya, Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Siman Juntak, meminta proses ekshumasi alias autopsi ulang tidak kembali dilakukan oleh dokter forensik dari Polri. Kamarudin meminta ke Polri membentuk tim khusus yang melibatkan kedokteran dari kedokteran forensik TNI hingga rumah sakit swasta. Hal ini karena adanya keraguan dari pihaknya soal hasil autopsi yang menunjukkan tidak ada luka lain selain luka tembakan. Namun dari temuan pihaknya, Kamarudin menerangkan ada sejumlah bukti baru, yakni luka jeratan di leher sebelum ditembak. Selain itu, Kamarudin juga telah membawa bukti luka yang dialami jenazah Brigadir C saat melapor ke Barat Skrim pada Senin 18 Juli. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!